Pemimpinan untuk menambah tentu ada, Ketua Umum sedang mempersiapkan itu semua dan kita lagi berupaya. Siapapun yang punya darah Indonesia yang ingin memperkuat, mengibarkan bendera merah putih maupun tim nasional, kita harus buka sebanyak-banyak. Terima kasih telah menonton! 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 klub Premier League Crystal Palace. Hal itu diungkapkan Kenzo Riedewald saat diwawancarai. Ya, saya keluarga dengannya, Jairo Riedewald. Keluarga jauh, tapi ya dia keluarga saya. Kakek saya pernah menjelaskannya kepada saya. Namun, setelah kakek saya meninggal, tak ada lagi yang bisa menjelaskan lebih jauh bagaimana situasinya, kata Kenzo Riedewald. Kenzo Riedewald merupakan pesepak bola kelahiran 24 Februari 2007. Memiliki darah Suriname, Indonesia dan Belanda, Kenzo Riedewald dapta beroperasi sebagai winger kiri dan kanan. Profit di luar dugaan timnas Indonesia naturalisasi Kenzo Riedewald, dua sosok berlian Shin Taeyong bakal terancam, berikut sebabnya. Satu nama pemain keturunan kembali mencuat tertarik untuk bisa membela timnas Indonesia. Ya, kali ini sosok yang tertarik ingin membela timnas Indonesia tak lain adalah winger kiri milik asal ma'ar U17, Kenzo Riedewald. Memiliki darah Indonesia dari sang ibu, membuat Kenzo Riedewald memiliki peluang besar untuk membela timnas Indonesia. Lebih lanjut, jika berhasil menaturalisasi Kenzo Riedewald, maka Shin Taeyong bakal memiliki stok winger melimpa. Kedatangan Kenzo Riedewald juga tak menutup kemungkinan bakal menggusur dua sosok berlian yang acap kali masuk starter di era Shin Taeyong, Witan Sulaiman dan Yaakob Sayuri. Mengingat, keduanya memiliki gaya main dan juga posisi yang sama dengan seorang Kenzo Riedewald. Profit di luar dugaan pertama yakni sosok Kenzo Riedewald bisa dijadikan proyeksi jangka panjang timnas Indonesia, usia yang tentu saja masih sangat muda bagi seorang pesepak bola. Ex-komite eksekutif, ex-co, PSSI Hasanul Abdul Ghani mengungkapkan kasus Martin Paes ternyata pernah terjadi di timnas Indonesia. Adalah Jordi Ahmad, pemain timnas Indonesia yang juga sempat dipertanyakan kepindahan federasinya dari Federasi Sepak Bola Spanyol ke PSSI. Saat ini PSSI tengah mengajukan banding pada CAS, COURT Arbitration for Sport, pengadilan Arbitase Olahraga, atas kepindahan federasi Martin Paes. Pemain FC Dallas ini sempat bermain untuk timnas Belanda U22 pada November 2020 lalu. Akibatnya, dia tidak bisa pindah federasi karena aturan FIFA yang hanya mengizinkan pemain di bawah U21 untuk pindah federasi. Saya tidak tahu persis bagaimana kasus Martin Paes, tapi kalau dilihat statement federasi, dia main November setelah aturan tersebut berlaku, kata Hasanul Abdul Ghani. Tapi sebenarnya dia harusnya main Maret, karena, pandemi, COVID-19 itu ditunda ke November, itu yang saya baca dan jadi argumentasi, kata Hasanul. Saat itu, Martin Paes membela Belanda U21 untuk tampil di ajang kualifikasi Euro U21 2020. Sayangnya, pandemi COVID-19 membuat ajang tersebut mengalami penundaan. Hal ini pun berimbas pada gelaran Euro U21 yang akhirnya digelar pada 2021 silam. Ternyata, kejadian tersebut pun pernah terjadi pada pemain tim Nas Indonesia lainnya, Jordi Amat. Di era saya ada kasus yang sama, Jordi Amat. Dia sudah pernah bermain di Spanyol U22, aturan itu kan berlaku untuk pemain U21, kata Hasanul Abdul Ghani. Legal PSSI bukan mengajukan tuntutan pada CAS, melainkan lebih dahulu menghubungi legal FIFA untuk mendalami regulasi tersebut. Setelah kita bertanya pada FIFA, ternyata Jordi bermain sebelum November itu dan ada salah baca. Itu kan peraturan baru kalau U21 tidak bisa pindah federasi, kata Hasanul. Perdebatan saat pemindahan federasi memang akan muncul mengingat banyak kans pemain untuk pindah federasi. Dari mulai belum debut di tim Nas U21 dan senior hingga tak bisa pindah federasi jika sang pemain memiliki dua paspor. Martin Paes hanya pegang satu paspor, Belanda, artinya itu masih kemungkinan, kata Hasani. Sayangnya, Hasani tidak mengerti kenapa kasus Martin Paes harus ada di CAS. Kenapa tidak langsung ngomong ke legal FIFA, kenapa model kami ketika Jordi amat dan ngomong langsung pada legal FIFA, kata Hasani Abdul Ghani. Kedatangan Martin Paes memang dibutuhkan mengingat saat ini stok penjaga gawang tidak banyak. Menurut Hasani, apa yang ditargetkan PSSI untuk mendapatkan pemain senior 2x11 pemain adalah hal yang tepat. Buat kita kedalaman squad bagus ya tim kita makin bagus, ada yang kena kartu merah jadi tidak main, ada yang cedera, dan itu jadi pilihan, seperti kata ketua umum PSSI kita harus punya 2x11 pemain. Yang levelnya sama, kata Hasani. PSSI membantah sidang banding untuk melanjutkan proses naturalisasi Martin Paes terkendala soal biaya. Sebelumnya dikabarkan proses sidang banding untuk pesepak bola Amerika Serikat, Martin Paes, agar bisa membela tim Nas Indonesia terhambat karena masalah biaya. Hal itu langsung dibantah oleh anggota Komite Eksekutif, EXCO, PSSI Arya Sinulingga, menurut Arya, PSSI tidak memiliki kendala biaya untuk mendanai proses yang ditempuh Martin Paes. Langkah-langkah PSSI sudah diperhitungkan, bagaimana biaya-biaya sudah dihitung sejak awal, untuk sidang banding, kata Arya Sinulingga, PSSI harus menjalani sidang banding di pengadilan arbitrase. Olahraga, cas, untuk pemain berdarah Belanda Indonesia, Martin Paes, agar bisa bermain dengan skuad Garuda. Paes yang kini meniti karir sepak bola di tim FC Dallas memiliki garis keturunan dari Indonesia, yaitu dari sang nenek yang berasal dari kota Pare, Kediri, Jawa Timur. Keeper berusia 26 tahun itu sudah mengantongi kartu tanda penduduk, KTP, Indonesia, namun belum bisa membela tim Nas Indonesia. Paes terkendala regulasi FIFA karena sempat memperkuat tim Nas U21 Belanda saat masih berusia 22 tahun. PSSI pun mengejukan banding kecas agar Paes bisa membela merah putih dalam menghadapi sejumlah laga penting ke depan, termasuk kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Perihal rumor terkait biaya untuk kebutuhan sidang banding yang mencapai puluhan miliar rupiah, Arya mengatakan PSSI sudah menyiapkan biaya. Kalau terbentur biaya, sejak awal kami sudah tahu masalahnya tidak mungkin, Martin Paes, dimasukkan jadi WNI, kata Arya, coba pakai logika sederhana. Kalau masalah biaya, kami pasti tidak jadikan WNI. Kami tak hitung soal biaya karena tak masalah, Arya menegaskan. Lebih lanjut, ia meminta agar publik sabar dan tidak berspekulasi terkait proses naturalisasi Martin Paes. Dia meminta masyarakat menunggu proses yang dijalani tim PSSI yang diisi oleh orang-orang yang ahli di bidangnya. Tunggu saja, serahkan pada ahlinya di tim Pak Erik, Ketua PSSI Erik Thohir. Bukan saya bilang sudah berhasil, kita belum tahu, ujar dia. Tapi sudah terbukti, kerja, tim bagian ini ada yang punya kemampuan masing-masing. Dia menunturkan. Pemain VTC Arhem Miliano Jonath Hans siap perkuat tim Nas Indonesia setelah bertemu staff ahli Kemenpora. Pemain VTC Arhem keturunan Indonesia, Miliano Jonath Hans, sedang berada di Indonesia. Meski tajuknya liburan ke Indonesia, adakah peluang winger 20 tahun ini berganti paspor menjadi Indonesia? Staff ahli Kemenpora, Hamdan Hamedan, bertemu dengan Miliano Jonath Hans dan keluarga di Jakarta. Hamdan Hamedan sendiri dikenal sebagai sosok yang dipercaya Kemenpora mengurusi pemain diaspora seperti Miliano Jonath Hans, senang bertemu Anda lagi Mr. Jonath Hans dan keluarga. Nikmati liburan Anda Miliano Jonath Hans, tulis Hamdan Hamedan di stories Instagramnya, pemain berdarah Maluku ini bukanlah pesepak bola sembarangan. Di usianya yang masih 16 tahun pada 2020, Miliano Jonath Hans sudah mendapatkan kontrak profesional dari klub Eredivisi, VTC Arhem. Sejak tiga musim terakhir, pemain yang biasa mentas sebagai winger kanan dan gelandang serang ini selalu bermain di Eredivisi. Terbaru atau di musim 2023 hingga 2024, Miliano Jonath Hans main sebanyak enam kali, musim terbaiknya tersaji pada 2022 hingga 2023. Saat itu, Miliano Jonath Hans mencatatkan 12 kali laga bersama squad VTC. Jika ditotal dalam tiga musim terakhir, Miliano Jonath Hans mengemas 19 laga Eredivisi. Pemain seperti ini tentunya dibutuhkan untuk mengisi lini depan timnas Indonesia. Terlebih, timnas Indonesia bakal dihadapkan dengan lawan-lawan kuat di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia sehingga membutuhkan tenaga pemain tambahan. Dalam pola tiga, empat, tiga racikan Shin Taeyong, Miliano Jonath Hans dapat membentuk trio mematikan bersama Ragnar Oratmang Ngoen dan Rafael Struik. Lini depan timnas Indonesia semakin ganas jika berhasil mendapatkan jasa penyerang FC Utrecht, Ula Romeni. Shin Taeyong bakal memanggil Gabriel Han Wilhoff King yang gabung Manchester City ke timnas Indonesia. Langkah cepat harus dilakukan PSSI untuk memproses naturalisasi gelandang 18 tahun tersebut. Jika terlambat, Gabriel Han Wilhoff King bisa diambil timnas Inggris yang membutuhkan pemain bertalenta di squad mereka. Sekadar diketahui, Gabriel Han Wilhoff King hampir memperkuat timnas Indonesia U-17 di Piala Dunia U-17 2023. Ia merupakan satu dari empat pemain diaspora yang dipersiapkan memperkuat squad asuhan Bima Sakti di Piala Dunia U-17 2023 yang dilangsungkan di Indonesia. Selain Gabriel Han Wilhoff King, tiga nama lain adalah Chow Yun Damanik, Welber Jardim dan Amar Brerki. Pada akhirnya, hanya Welber Jardim dan Amar Brerki yang bisa memperkuat timnas Indonesia U-17 karena keduanya memiliki paspor Indonesia. Sementara itu, Gabriel Han Wilhoff King dan Chow Yun Damanik gagal memperkuat squad Garuda Asia karena harus menjalani proses naturalisasi menjadi warga negara Indonesia, WNI. Berhubung proses naturalisasi membutuhkan waktu yang lama. Sedangkan Piala Dunia U-17 2023 sudah berada di depan mata, Gabriel Han Wilhoff King dan Chow Yun Damanik batal di proses lebih lanjut. Kalau memang perlu naturalisasi, ya naturalisasi, kata pelatih timnas Indonesia U-17 di Piala Dunia U-17 2023 Bima Sakti di Jakarta pada selasa 15 Agustus 2023. Cuma itu, proses naturalisasi bisa enggak prosesnya sampai November. Itu sudah mepet, lanjut Bima Sakti. Berselang hampir setahun dari omongan Bima Sakti di atas, kabar mengejutkan datang dari Gabriel Han Wilhoff King. Menurut laporan jurnalis Italia Fabrizio Romano, Gabriel Han Wilhoff King, diboyong Manchester City U-19. Manchester City setuju mendatangkan gelandang kelahiran 2006 dengan talenta luar biasa untuk tim U-19. Gabriel Han Wilhoff King meninggalkan Tottenham beberapa minggu lalu dan ia gabung Manchester City dengan kontrak selama dua tahun, tulis Fabrizio Romano di akun ex-nya, Fabrizio Romano. Bisa dibilang hanya masalah waktu bagi Gabriel Han Wilhoff King bermain bersama tim senior Manchester City. Jangan lupa like, share dan subscribe cho kênh lalaschool Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn